selamat menikmati beri saya waktu dulu Bapak Ibu firman yang akan saya sharing ini akan memberikan beberapa dampak bisa menjadi mungkin yang sudah melakukannya akan merasa terkonfirmasi diteguhkan kembali oh ya betul, itu yang selama ini saya lakukan juga bisa mungkin beberapa dari beberapa orang yang datang hari ini ini adalah suatu hal yang baru bisa jadi juga saya sampai lupa pinjam dulu Alkitab ini penting loh ini aduh dan sharing yang akan saya sampaikan ini juga mungkin menemplak atau menampar beberapa Bapak Ibu Saudara sekalian kiranya apapun yang menjadi dampaknya sharing saya saya kali ini biarlah bisa menjadi berkat bagi kita semua ketika kita keluar nanti dari gereja ini membawa pulang berkat yang datangnya dari Tuhan oh ya aduh makasih ini pesan sponsor ya Pak Bu saya intermiso sedikit untuk mencairkan suasana saya tuh gak punya jazz saya gak punya dasi tapi puji Tuhan berkat Tuhan datangnya tuh datangnya tidak iya tidak terduga saya pikir aduh ya ustaz saya pakai hem putih aja cukup saya suruh teman-teman saya supaya kompak hem putih biar kompak eh Pak Niku jangan difoto ramah deretek ini saya percaya bahwa kerajaan surga tuh tidak membutuhkan berapa jumlah pengikutnya kerajaan surga hadir menentukan eksistensinya bukan dari angka itu kan yang terjadi di dalam dunia ini berapa followersmu Instagram berapa friendsmu di Facebook berapa followersmu di Twitter karena dampaknya besar sehingga kelihatan oh saya punya kuasa no kerajaan surga gak datang dengan hal seperti itu biasanya orang akan berpikir gini kerajaan surga tuh gimana sih saya merenungkan beberapa literasi untuk saya mempersiapkan hari ini firman Tuhan sharingnya kita hari ini saya berpikir oh iya ya kita ini akan menjelang mendapat paskah kematian Yesus Kristus kita apa sih yang terjadi dalam saya coba brother Michael tolong Matthew 4 ayat 17 saya cerita ya bapak ibu Yesus itu 40 hari betul ya 40 hari dia berpuasa di padang gurun dia dicobai oleh iblis yang terjadi sekarang adalah ketika sudah melewati itu Yesus di ayat Matthew 4 ayat 17 ini mengatakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan nah ini kata penting bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat jadi Yesus datang ke dunia itu ke dunia ini dunia itu dunia ini itu tuh bukan berbicara tentang lain daripada yang ini karena sejak waktu Yesus selesai menguduskan dirinya di padang gurun Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerjaan surga sudah dekat waktu itu ya kita tahu ceritanya hingga akhirnya beliau sampai di kayu salib tuntas istilahnya tetelestai sudah selesai tugasnya untuk menuntaskan semua apa yang menjadi tanggung jawabnya di dunia ini hingga akhirnya lompat ke kisah para rasul 1 ayatnya banyak gak apa-apa ya bapak ibu lompat-lompat aja kisah para rasul 1 ayatnya yang ke 3 kalau tidak salah betul ayat yang ketiga kisah para rasul 1 ayat yang ketiga kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah jadi konsistensi Yesus untuk memberitakan injil tidak lain adalah tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah perlu kita pahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kerajaan yang seperti kita kira di luar itu bapak ibu saudara ini masih pembukaan ini masih pembukaan ya kita masih belum menuju ke nas yang saya akan buka hari ini yaitu di Lukas pasal 5 ayat 28 sebelum kita membaca itu saya memberikan sebuah pengantaran bahwa Yesus itu tidak pernah pernah gak sih Yesus update status di Instagram enggak umatnya yang selalu bilang Tuhan di statusnya di twitter bapak ibu facebook tau ya media sosial selalu ada yang mengeluh kepada Tuhan di sosial media bayangkan itu Tuhan aku kok sejomblo Tuhan aku ini butuh makan Tuhan pengikutnya orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen dia mengupdate status betul alay betul tapi kita akui itu faktanya tapi tidak pernah kerajaan surga mengukur eksistensinya dalam hidup ini dalam dunia ini dengan beberapa bilangan jumlah angka misal pengikutnya seribu makanya itu ketika Paulus diadili sampai pengadilan itu dihakimnya mengatakan stop Paulus stop karena kamu ngomong terus nih lama-lama nanti satu isi ruangan ini percaya sama Yesus nih stop stop kita sudah hampir yakin tentang kerajaan Allah stop stop lihat bapak ibu saudara begitu besar kuasa kerajaan Allah kerajaan surga itu yang tidak perlu ada eksistensinya di dunia tapi ketika diberitakan kena di hati kita maka dari itu kita lihat di Lukas pasal 5 bagaimana sih kita harus bisa mengikut kerajaan surga Lukas pasal 5 ayat 28 kalau tidak salah ya saya berusaha untuk menghafal ini bapak ibu saudara Lukas Lukas pasal 5 ayat 28 28 oke saya bacakan maka berdirilah lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia eh mengikut dia aduh tidak boleh menambahkan senokta saja lalu mengikut dia ya itu Yesus pahamilah bahwa lewi adalah pemengucuk oke saya akan memberikan sebuah konteks tidak tidak wajar kalau saya harus langsung membicarakan tentang ayat ini saya harus membicarakan konteksnya lebih dahulu kalau bapak ibu saudara lihat sebelum konteks ayat ini ada orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus datang dari apa namanya atap itu diturunkan terus disembuhkan tapi Tuhan Yesus bilang begini nih dosamu telah diampuni oh gempar nih ini saya bicara tentang konteksnya ya belum sampai situ ya bapak ibu saudara saya bicara konteksnya nih gempar nih orang farisi dan ahli-ahli Taurat bilang gini oh siapa dia kok bisa bisa meng istilahnya menghapus dosa siapa dia gitu kan lalu Yesus bertanya lebih gampang mana mengampuni dosa seseorang atau menyembuhkan seseorang ini konteks berbicara tentang ajaran Yesus itu di acak sama farisi disini di ayat ini sebelum tentang lewi ini di acak betul-betul gimana sih tentang tentang pengajarannya Yesus betul-betul gak tuh Yesus tuh lebih kagetnya mereka karena mereka mau dengar tentang pengajarannya mereka lebih kaget lagi dengan praktek mujizat Tuhan loh kok bisa dia tuh malah mengampuni dosa kok berani-beraninya siapa dia gitu yang saya alami ketika ayat ini muncul di konteks ini saya bisa memahami lebih-lebih kita balikan lagi aja kepada kita para pengikut Kristus kerajaan surga kita ini kan penghuni-penghuninya kerajaan surga amin saya tanya nih sekarang lebih gampang mana menyembuhkan orang daripada mengampuni orang yang bersalah kepadamu mengampuni gampang kalau diucapkan betul dong kalau menyembuhkan kei obat wajwe tapi kalau mengampuni itu bukan bicara tentang fisik tapi bicara tentang hati Yesus mau mengoyakkan orang parisi dan alih-alih taurat itu jangan lihat cuma hanya alkitabnya tapi kamu harus lihat esensinya bahwa kerajaan surga tidak berbicara tentang roti tidak berbicara tentang kebutuhan hidupmu tapi berbicara tentang apa hati paham ya bapak ibu itu konteksnya lalu di lukas pasal 5 ayat 27 hingga 32 Yesus itu langsung mau praktek karena teorinya sudah kelihatan jelas nih sangat jelas kelihatan lalu lukas pasal 5 ayat 27 hingga 32 Yesus itu kerangka besarnya mau bicara tentang gini juru selamat hadir di dunia untuk orang-orang berdosa itu loh maksudnya apakah kita orang-orang yang suci kita disucikan tapi puji Tuhan bapak ibu saudara juru selamat hadir untuk kita semua yang ada di hadir amin saya baca maka berdirilah lewi berdiri dari dia duduk berdiri kemungkinan ya berdiri dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia ini ayat yang sangat simpel bapak ibu saudara tapi ketika saya baca dan saya merenungkan wah Tuhan luar biasanya kenapa karena banyak beberapa orang atau saya seringkali melihat orang-orang dan saya sendiri juga seperti itu bahwa ketika Tuhan suruh sesuatu saya masih bisa kompromi bapak ibu saudara gak langsung berdiri meninggalkan segala sesuatunya gak mikir pokoknya Yesus ngomong kalau di ayatnya yang ke 27 Yesus pergi keluar Lukas pasal 5 ayat 27 Yesus pergi keluar keluar dari mana tempat yang tadi dia sudah melakukan mujizat menyembuhkan orang lumpuh melihat Yesus pergi keluar terus lihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai wala duduk di rumah cukai kamu kerja terus Yesus berkata kepadanya ikutlah aku simple bapak ibu saudara firmannya yang datang kepada Lewi simple sangat simple sangat mudah ikut aku tapi kadang kita berpikir le aku melo ya apa anakku le aku melo ya apa aku mangane karena kan jelas loh berdirilah Lewi dan apa konsekuensinya dia meninggalkan segala sesuatu di ayat 28 sangat berat kalau kita memikirkannya dengan pikiran di awal saya bilang kerajaan surga tidak bicara tentang jumlah pengikutnya kerajaan surga lebih mementingkan apakah kamu mau mengikuti Tuhan atau tidak kerajaan surga enggak peduli hidupmu itu serusak-rusaknya tapi ini loh ayat ini mengatakan juru selamat datang kepada orang-orang berdosa seringkali kita tuh lebih keren kalau kita tahu isi hati Tuhan tahu tentang maunya Tuhan dalam hidup kita no tunggu tunggu dulu Bapak Ibu Saudara kalau perintahnya saja kita mikir ngapain sih kita repot-repot untuk tahu isi hati Tuhan tahu tentang pemikiran Tuhan saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara pemikiran Tuhan akal pikir Tuhan seluas samudera sedalam lautan mau kita pikirkan stres kita tapi apa yang Lewi katakan apa yang ayat katakan Lewi bilang dia langsung mau ikut aja bukan karena dia berpikir apa ya maksud dari Yesus bilang itu enggak ayat ini sangat-sangat jelas dan gamblang berkata berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu kelihatan keren Bapak Ibu Saudara ini firman ini kadang membuat enggak apa-apa saya suka karena banyak orang yang merasa firman ini pahit untuk diterima tapi saya sayang kepada Bapak Ibu Saudara mari kita sama-sama mengetahui bahwa kebenaran itu harus ditegakkan dari segala apa-apa ada ada hamba Tuhan yang selalu bilang yang seakan-akan mengerti tentang firmannya enggak perlu firmannya dulu selalu bilang saya itu tahu maksud Tuhan bagi saya kata-kata itu bahaya Bapak Ibu Saudara wih hati-hati loh jangan-jangan kamu Tuhannya bukan Tuhan yang kami sembah Tuhan itu pernah bilang sama saya tunggu dulu firman aja loh enggak usah banyak ngomong tentang Tuhan berbicara kepada Anda banyak baca enggak firman Tuhan nih kalau Bapak Ibu saja tidak sering baca firman omong kosong Bapak Ibu dapat mendengarkan suara Tuhan omong kosong betul begitu juga ketika ada orang yang ngomong saya tuh heran Bapak Ibu Saudara ketika saya melihat satu satu perenungan firman di internet berkata begini kalau Anda berdoa jangan meminta coba Anda memposisikan diri sebagai Bapak anak Anda datang terus minta sui-sui beleng ngerek itu apa ayatnya dimana Tuhan aja hadir dari surga turun ke dunia susah-susah loh untuk apa bisa dekatkan diri dengan kita kapan Tuhan belenger gak pernah Tuhan belenger oh iya karena minta terus isi doa loh bukankah ada yang tertulis mengatakan jika kamu membutuhkan sesuatu maka nyatakanlah kebutuhanmu itu dengan permohonan dan ucapan syukur betul kan gak ada salahnya kita itu omong tahu kok sekarang kita lihat di ayat 27 Yesus apakah Yesus tuh lihat terus cuma iyalah lewi re nganggur menggemeriki enggak ada satu ayat yang bagus sebelum dunia dijadikan saya ganti Yesus sudah mengenal lewi itu tapi ayatnya bilang Tuhan sudah mengenal kita semua paham paham ya saya ganti Yesus itu tahu lewi lebih tahu kok dan di beliau Yesus pasti akan mikir gini oke kalau dia ikut aku segala sesuatunya akan ditambahkan betul dong karena karena lewi memberikan dirinya untuk Yesus itu sudah ada jaminannya kebanyakan orang akan lebih suka apa ya maksud Tuhan nanti dulu ikuti dulu perintahnya dan ingat janji-janjinya itu lebih penting Bapak Ibu karena kerajaan surga tidak berbicara tentang pemahaman kerajaan surga berbicara tentang kasih sayang Tuhan kepada hambanya yaitu kita kalau kebanyakan orang-orang ada saat mungkin kalau bisa jadi contoh anak saya sering bilang ini papa ini kok mesti papi ini ini tidak boleh noni kesini tidak boleh situ tidak boleh saya tahu posisinya saya paham posisinya saya sangat paham posisinya anak saya saya langsung bilang ini suatu ketika nanti kamu akan ngerti kenapa papi jahat ini bapak dunia bapak yang masih penuh dengan dosa banyak orang sekali lagi saya banyak orang pengen ngerti apa namanya isi kepala dari Yesus kenapa ya kenapa kalau kita mereka-reka oke boleh mari kita coba membahas akan hal itu bapak ibu saudara jika Yesus dari awalnya saja di ayat matius 4 ayat 17 tadi dia memberitakan tentang kerajaan surga saya tanya Yesus tahu gak Judas akhirnya berhianat tahu apa yang dilakukan diterima coba Yesusnya jadi saya saya nih Yesus untung Yesus itu bukan saya saya yang jadi Yesus misalkan ketika pertama kali saya turun dari bukit terus ketemu dengan 12 muridnya ketika saya salaman dengan Judas tak tonton pak itu saya mau memahami Yesus bagaimana pas waktu saya delauan Judas urib muka selamat itu kayak saya ya itu kayak saya ketika Yudas tidur tak orang orang dia gak tahu dia gak ngerti akhirnya pada nanti ketika ada pembukuan kan Judas mengkorupsi uang kasnya uang kas dari para murid-muridnya dan organisasi kecilnya Yesus kalau saya jadi Yesus saya buka das 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 ini minyak narwas itu kok 200 dinar aku loh kayak minyak narwas kan ngentit ya tak bikin gitu tapi apakah Yesus seperti itu haleluya Yesus gak kayak gitu mau memahami bagaimana perintahnya saja kadang kita menolaknya mau memahami apa janji-janjinya saja ketika kita ada masalah tebal pak bu waduh sesok itu membayar cicilan ya apa ya ngile nang bu yanita kosentita ya apa ya Tuhannya gak ada padahal Tuhan itu punya janji-janji yang luar biasa amin ketika Lewi ini berdiri dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus ada ayatnya powerful sekali Bapak Ibu Saudara di ayat 29 dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia saya saya masih mengulang ya ini kita membicarakan tentang kerajaan surga bagaimana kita mengikuti kerajaan surga yang baik yang benar menurut firman Tuhan ketika Lewi mengadakan suatu perjamuan besar saya membaca beberapa literasi yang saya terkait dengan Lewi ini Bapak Ibu Saudara saya kasih tahu pemungut cukai itu adalah pada waktu dasar gini bangsa Israel pahamilah bahwa dijajah oleh bangsa Romawi betul ya bangsa Romawi misalkan dalam satu kota itu bangsa Romawi lihat kalau bahasa kekinian siapa crazy rich siapa oh namanya Lewi ditarik dirampas kekayaannya Lewi terus selalu Lewi bilang ini hamba tidak punya uang lagi Tuhan ini ilustrasi tidak ada di Alkitab saya membaca beberapa literasi saya membayangkan bahwa ketika Lewi mengatakan saya tidak ada uang hamba hamba tidak punya uang Tuhan lalu utusan dari Romawi mengatakan gini oh kamu tidak punya uang kamu harus tahu kekayaan mu ini mewakili upeti untuk kaisar dalam satu bulan ini upeti dari bangsamu itu untuk satu bulan ini maka nanti bulan depan aku akan datang lagi kepadamu aku akan minta dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih besar mau gak mau Lewi akan bilang ini ke bangsanya itu makanya dia memungut cukai nah tapi nakalnya bapak ibu saudara Lewi tidak mengambil seperti jumlah yang dia dirampas tapi dia bisa 3-4 kali lipat makanya begitu sangat amat dibenci pemungut cukai itu padahal sebangsa dengan dia paham ya coba kalau kita ngomong tentang mau mengerti tentang Tuhan pemikirannya Tuhan masa Lewi mengadakan suatu perjalanan besar di rumahnya sejumlah besar pemungut cukai dan orang orang lain turut makan bersama dengan dia kalau kita mau memahami ide dibalik semua perilakunya Yesus sampai kapan karena kita kalau waktu Lewi dan Yesus hidup ini kita hidup kita mau melihat pemikirannya Yesus oh bensin dipikir Yesus kita pasti murtab mohon maaf ya kita pasti menyangkal Yesus Tuhan kenapa Yesus duduk makan satu meja perjamuan besar dan mayoritasnya yang datang adalah koruptor betul kan itu yang mengkorupsi semua kita nanti akan ngomongi Yesus Tuhan tapi kok gumbulnya koruptor gitu loh paham ya kita tidak akan pernah bisa ambil apa yang menjadi ide dari Tuhan Tuhan itu sangat luas pemikirannya tapi satu kabar baiknya ketika Allah Bapak menyuruh Musa menarik bangsa Israel keluar dari Mesir yang dikasih tahu tentang Allah Bapak itu ngomong begini bisa nanti di rumah baca ayat Allah Bapak itu ngomong gini ke Musa Musa kamu pergi Firaun bilang ke Firaun kalau aku mau bangsa Israel keluar dari negaramu Firaun kenapa agar bangsaku belajar ketetapan ketetapanku di Padang Guru kabar baiknya kita gak perlu harus tahu apa maunya Tuhan kita tinggal tahu memastikan hidup kita ini sudah mengikuti ketetapan ketetapan Tuhan atau enggak simple hidup gak usah dibuat ribet Bapak Ibu kalau kita mau ini kan seperti ini kan dunia menyodorkan kepada kita kita harus lebih tahu kita harus lebih mengerti kita harus lebih update itu kan yang ditawarkan sehingga kita haus untuk selalu lihat HP daripada Alkitab padahal sebenarnya Alkitab lebih penting karena apa ketika kita mengalami pencobaan kita tahu Tuhan Allah kita hidup amin bukan ketika kita mengalami pencobaan kita tahu siapa yang kita bisa jaluk ngutangi kan enggak sampai sini paham saya akan melanjutkan di ayat 30 orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut jokai dan orang berdosa ini kalau saya jadi Yesus tak jawab saya mau jawab itu tapi Yesus enggak jawab lalu jawab Yesus kepada mereka ini kata yang sangat amat bijak mungkin kalau saya ini saya merenungkan ayat ini mungkin Yesus sudah tahu kejadian ini akan terjadi kejadian ini akan menjadi lagi nanti datang nih kejadian ini kalau aku suruh lewi lalu Yesus mempersiapkan satu kalimat yang bagus bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat ayo kita bahas ini kata bagus bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit seringkali kita dalam kehidupan kita ketika kita sehat makan sak kembarangnya waduh sui-sui tak delok hari minggu rendi perutnya tambah kayak kembang tahu makin gede asal bapak ibu tahu saudara ini adalah hasil dari doa-doa bapak ibu saudara saya bisa seperti ini puji Tuhan tapi yang saya mau katakan begini ketika orang yang tidak tahu keperluannya dia merasa tidak perlu orang sehat tidak tahu keperluannya sebenarnya dia harus bisa menjaga kondisinya tetap sehat ini ada dokter Andrew saya sakit gigi dok dokter Andrew tidak pernah ngomong dalam mungkin ngomong dalam hati saya tidak tahu tapi saya percaya dokter Andrew baik pasti ngomongnya oke datang saja ke klinik tidak akan ada namanya sakit baru mengaku tidak ada Yesus Yesus tahu seberapa dari kita salah mengartikan bahwa Yesus akan menghajar orang yang dikasihnya menghajar itu waduh melenceng menurut saya kalau oh dihajar habis pakai rotan ya ada ayatnya betul tapi yang saya tahu pribadi Tuhan yang kita sembah itu kasih yang diganjarkannya kepada orang-orang yang hamartia orang-orang yang melenceng dari tujuan hidupnya apa yang dia lakukan dia ganjar dengan kasih dia buka tangannya Bapak Ibu dia tunggu sampai kapan senak kamu terus menyangkal aku sampai kapan senak kamu terus lari dari hadapanku dia ganjar tetap dengan kasih dia tunggu sampai kita datang kembali itu loh kata menghajar bukan menghajar seperti yang kita pikir karena Yesus bukan karena Tuhan yang kita sembah itu bukan orang yang selalu dikit-dikit karena kita tidak dekat dengan Tuhan bukan no mana jangan karena tidak dekat dengan Tuhan maka saya mendapatkan celaka mohon maaf Tuhan yang kita sembah bukan iblis mohon maaf Tuhan yang kita sembah itu mereka-rekakan kebaikan bukankah rencananya itu penuh damai sejahtera gak pernah Tuhan itu ingin kita jatuh bapak ibu saudara tapi kenapa kita ketika keluar dari hadapan Tuhan kita dapat masalah ya karena kita sendiri Tuhan hanya membuka tangannya lalu menunggu ayat 32 aku datang ini aduh bapak ibu saudara sekalian saya tuh ketika bacanya tercelikan bukan kamu datang karena kamu berdosa kamu butuh saya enggak karena orang sakit pasti akan sadar lesut oke saya datang ke tabib betul kan ke dokter ini konsepnya dibuat berbeda sama Tuhan Yesus sebuah paradok sebuah apa bertolak belakang sama sekali yang datang itu siapa Yesusnya aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa ada enggak sih bapak ibu saudara disini dokter keliling-keliling ayo sakit-sakit ini loh dokter gak kenapa dokter punya klinik kan gitu Yesus enggak loh itu loh yang mau disampaikan sama Tuhan juru selamat bagi orang berdosa kurang kasih apa saya sampai gak tahan untuk ngomongin kurang kasih apa Tuhan sama kita sehingga dia lebih datang lebih dulu daripada kita kurang kasih apa saya gak tahu masalah bapak ibu saudara sekali saya akan menutup sharing kita saya gak tahu permasalahan bapak ibu saudara sekali tapi pahamilah aku datang Yesus mempunyai inisiatif untuk datang bukan kita yang datang pada Tuhan padahal seharusnya logikanya kalau kita berdosa kita datang kepada Tuhan untuk minta ampun sama Tuhan tapi seringkali kita kompromi untuk melupakan ketetapan-ketetapannya dan malah lebih merasa bahwa Tuhan ini jalan-jalan maunya apa sih lu ketetapannya aja belum kok tapi apa kabar baiknya aku datang bukan untuk memanggil orang sehat eh orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat kalau saya boleh memberikan sebuah poin untuk sebagai penutup kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan saya tahu bapak ibu saudara ini jumlah umurnya pasti lebih tua daripada saya kiranya firman sharing ini bisa memberkati kita semua kalau kita mau tetap terus ikut sama Tuhan mohon pertama alami Tuhan bapak ibu saudara alami Tuhan itu gimana simple saya pernah punya pos PI di Karang Pandan lebih tepatnya adalah dosen saya punya pos penginjilan bapak ibu saudara salah satu dari anggota pos penginjilan itu adalah orang yang jualan mbok-mbok jualan nasi pecel di dekat terminal Karang Pandan lalu yang terjadi begini kami kan kalau pos PI tidak bisa setiap hari mengingat memang regulasi yang terjadi oleh pemerintah maka kami dua minggu sekali kadang-kadang tiga minggu sekali kadang-kadang untuk datang kita pos PI kita belajar firman Tuhan gitu loh bapak ibu saudara tentang konteksnya ayat ini apa gitu suatu ketika mbok ini kita pedagang pecel ini terberkati lalu usahanya bangkrut istilahnya dia berdoa sama Tuhan puji Tuhan dipulihkan suatu ketika ada seorang bidat yang datang kepadanya yang berkata bahwa taukah kamu Yesus itu bukan Tuhan tapi Jehova itu Tuhan Yesus itu bukan Tuhan ini loh kata mengalami Tuhan apa yang dibilang oleh mbok-mbok pecel ini dia bilang gini seks seks mas aku gak ngerti Alkitab sorry ya nyuan sewu saya gak tau Alkitab saya gak pinter seperti mas tapi ketika saya sebut dalam doa saya Tuhan Yesus Kristus yang saya sembah tolong saya saya ditolongi mosok iku guduk Tuhan ayo mengalami Tuhan itu membuat kita iman kita bertumbuh lebih besar mau siapapun yang menggoyahkan iman kita gak akan bisa kalau kita sudah mengalami Tuhan lebih dulu dalam hidup kita poin pertama poin kedua sebagai pengikut yang lebih baik daripada kita kiranya ketika nanti kita menjelang dapatkan paskah kita bisa melihat bahwa Tuhan juga tidak akan pernah tinggal diam bapak ibu saudara pahamilah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya bekerja bekerja ini aja loh ayat 32 juga ngomong aku datang masa sih kita sekarang lupa sama janji-janjinya Tuhan Tuhan gak pernah diam bapak ibu saudara kenapa kok terus belum saya belum dapat apa yang saya doakan pergumulan saya kok belum bisa dijawab sebentar lagi bapak ibu saudara kenapa karena bertobatlah ketika anda bilang seperti itu kerajaan Allah dan segala kehendaknya segera datang Tuhan Yesus memberkati terima kasih berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus terima kasih sudah melihat video ini saya membuka donasi kepada kalian yang tergerak memberikan donasi kepada saya sebagai bentuk dari dukungan dari teman-teman sekalian kepada saya dukungan ini akan membuat saya bersemangat lagi menciptakan konten-konten gratis kepada kalian semua seberapapun pemberiannya saya terima dengan sukacita terima kasih selamat menikmati